TV Gepri Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, Serikandi PLN Batam melaksanakan kegiatan edukasi dengan tema Serikandi Movement. Kegiatan berlangsung di SMP Negeri 31 Batam yang berkolaborasi bersama Dina Sosial Kota Batam dan dihadiri para siswa beserta orang tua wali murid. Manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Nagoya sekaligus Ketua Serikandi PLN Batam, Eish Hermawati, mengatakan selain penyeluhan, PLN Batam juga memberikan sosialisasi terkait digitalisasi agar anak dapat lebih bijak dalam menggunakan gadget. Nah ini kita kenapa memilih SMP 31 dalam rangka Hari Anak ini karena kebetulan kita sudah berkomunikasi dengan Dinsos dan juga pihak sekolah ternyata sangat diperlukan penyeluhan, penyampaian kepada anak-anak ini terkait dengan pengaruh dari digitalisasi. Nah karena ini kan digitalisasi sekarang ini sudah pengaruhnya sangat luas sekali sehingga kita ingin anak-anak ini lebih bijak lagi menggunakan gadgetnya maupun mungkin tidak hanya di handphone maupun di laptopnya mungkin ya karena ini bagaimana supaya ini memang digunakan untuk yang positif. Nah itu kegiatan kita hari ini. Selain itu materi yang diberikan berupa sistem kelistrikan, sejarah kelistrikan, hingga sosialisasi adjustment tarif. Dalam sosialisasi yang diberikan ini, PLN Batam juga dibantu oleh beberapa pemateri yakni dari Dinsos serta psikolog. Kemudian dari sisi Dinsos sendiri ada tiga pemateri itu terkait pengaruh gadget, kemudian nanti dari psikolognya juga ada, dari pengaruh-pengaruh itu apa akibatnya gitu sehingga kita ada empat pembicaraan. Kalau undangan sendiri ini anak-anak didik SMP 31 itu ada perwakilan dari kelas 789, kemudian perwakilan dari orang tuanya. Kenapa dengan orang tua? Karena kita berpikir pada saat kita menyampaikan sesuatu ke anak-anak tidak terlepas dari pengaruh pengawasan dari orang tuanya. Jadi kita ingin pesannya itu sampai, bukan hanya ke anak-anak, tetapi juga ke orang tuanya juga, sehingga bisa bekerja sama antara anak dan juga orang tuanya. Kediatan yang berlangsung hingga siang ini disambut antusias oleh orang tua dan para siswa yang hadir dalam sosialisasi yang diberikan oleh setrikan di PLN Batam. Satu, oh iya baik. Wiener TV Kepri dari Batam mengabarkan. PLN 31, buah-buah Batam, diambil fotonya, bagikan nomor.